Jika berkumpul antara dunia dengan akhirat, maka ikuti akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ikuti akhirat, dunia akan membuntuti. Tapi kalau anda pilih dunia, akhirat akan berpaling. Anda akan capek mengenai ini. Karena itu, jika anda dalam satu pekerjaan tertentu dihadapkan pada aktivitas apapun, niatkan karena Allah, dunia itu pasti akan menyertai. Nggak mungkin pergi dari anda. Tapi kalau anda cuma niatkan untuk kepentingan dunia, mohon maaf ya. Mohon maaf, akhirat tidak akan pernah diraih, dan dunia tidak akan pernah cukup. Dunia itu seperti bayangan, semakin anda kejar, tidak akan pernah tertangkap. Cara terbaik yang berbalik, maka dia mengikuti anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!